Intro Kalau tip untuk budidaya koi itu terutama bagi para pemula yang penting banyak belajar dan belajar jadi pembelajari dulu jenis-jenis koi itu seperti apa itu yang pertama harus dilakukan dan juga belajar itu tidak hanya bisa dilakukan dengan media yang ada tapi harus dengan praktek misalkan kita pengamatan langsung jadi menariknya di koi itu seperti itu jadi kalau kita belajar kalau dilihat dari buku dari yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan tapi dengan kita berkunjung ke tempat-tempat pembudaya itu di samping akan bisa mendapatkan ilmu sebanyak mungkin tapi juga akan bisa ketemu dengan teman baru, saudara baru jadi karena di koi itu prinsipnya kita saling terbuka dan bukan hanya untuk budidaya tapi juga untuk persaudaraan halo sahabat selamat datang kembali di channel suksespedia budidaya ikan koi terkenal lebih sulit daripada ikan konsumsi air tawar karena statusnya yang memang merupakan ikan hias jika kita beternak ikan konsumsi maka yang dipentingkan adalah kualitas dagingnya mungkin kalau warnanya agak pucat atau agak kusam tidak akan jadi masalah namun pada ikan koi yang dipentingkan adalah bentuk fisik dan kecantikan warnanya maka semakin bagus warna kulit ikan koi semakin bagus pula harga yang akan kamu dapatkan lalu sebenarnya susah tidak sih membudidayakan ikan koi? lalu apa yang harus kita lakukan sebagai pemula? simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya langsung dari ahlinya inilah dia tips budidaya ikan koi paling mudah untuk pemula dijamin berhasil namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini banyak belajar pertama sahabat hal yang paling penting adalah untuk menjadi pembudidaya ikan koi pemula yaitu belajar dengan tekun meskipun kita sudah pernah membudidayakan ikan lainnya misalnya kita tetap harus belajar lagi karena mungkin ada hal-hal yang berbeda dengan budidaya ikan koi kemudian kita juga harus mengetahui jenis-jenis koi dan harganya di pasaran jangan sampai kita memiliki koi langka berjenis soa namun karena kita kurang paham dan kurang belajar maka ikan koi tersebut hanya dibeli seharga ikan koi lokal 35 ribuan saja sayang sekali bukan? kalau untuk pembesaran kita hanya butuh perselapan lahan jadi perselapan lahan di sini kalau yang paling aman kolam buatan yang tepatnya dalam pengawasan kita karena kalau tempat pembesaran tersebut di kolam tanah atau kolam sawah yang jauh dari pengawatan kita bagi yang belum umum ada kolam disitu itu pasti nanti akan ada banyak kendala seperti keamanan ikannya kadang ada anak kecil suka dengan ikan, wah dipancing terus belum lagi dengan hama-hama yang ada di alam seperti ular dan burung malam itu juga banyak yang jadi predator bagi ikan koi yang kita pelihara jadi kalau untuk kolam lebih bagus kita siapkan atau mencari lahan yang paling mudah untuk kita awasi dan yang paling bagus sebenarnya kolam buatan tapi itu biayanya tinggi karena kita harus buat jemur sendiri, buat kolam sendiri di sekitar pekarangan kita itu agak mahal tapi kalau yang sederhana di kolam sawah hanya nanti butuh pengawasan ekstra mempersiapkan kolam setelah mempelajari segala hal tentang koi, jenis-jenisnya dan habitat-habitatnya sekarang saatnya kita mempersiapkan kolam tempat hidup ikan koi ikan koi sebenarnya dapat dipelihara di kolam apapun seperti kolam tanah, kolam semen, maupun kolam terpal bahkan jika ingin memelihara ikan koi dengan sekala kecil akuarium pun cukup untuk digunakan sebagai tempat hidupnya namun agar hasil lebih maksimal sebaiknya kamu menggunakan kolam dengan sinar matahari yang cukup serta memiliki saluran air yang terjaga selain itu sahabat pada saluran air juga jangan lupa dipasangkan saringan halus agar anakan ikan koi tidak ikut hanyut bersamaan dengan air yang keluar idealnya kolam air untuk budidaya ikan koi memiliki ukuran setidaknya 3-6 meter dengan kedalaman 60 cm dan ketinggian air 40 cm tidak hanya itu saja sebaiknya kolam air yang sudah dibuat dibiarkan benar-benar kering terlebih dahulu ya selama beberapa hari sebelum diisi oleh air agar kolam tersebut terhindari dari bahan-bahan kimia yang terdapat di dalam semen setelah kering barulah kamu bisa memasukkan airnya namun air tersebut juga harus diendapkan dulu kurang lebih selama 24 jam sebelum mulai memasukkan ikan koi yang perlu diingat adalah jangan sampai memasukkan ikan koi terlalu banyak pada kolam yang sempit kepadatan kolam ikan koi sangat menentukan kualitas koi ketika panen nanti karena kolam yang terlalu padat dapat dengan sangat mudahnya menimbulkan penyakit pada ikan koimu memilih calon setelahnya koi yang akan kita beli nanti kita sesuaikan dengan budget kita ukur yang paling mudah itu ya ukur 10-15 cm tapi kadang oleh pembudaya kan yang dijual memang yang apkiran jadi kita memilihnya juga harus selektif itu masih bisa dibesarkan tapi harus dipilih lagi karena kalau yang sudah disortir oleh pembedaya memilah bibit koi setelah mempersiapkan kolam untuk ikan koi tahap selanjutnya adalah pemilahan bibit ikan koi hal ini sangatlah penting karena salah satu penentu harga ikan koi adalah dari kualitas bibitnya sebenarnya selain menggunakan bibit ikan koi langkah ketiga ini bisa diganti dengan pemijahan ikan koi sendiri namun untuk pemula pembelian bibit ikan koi lebih aman dan lebih sedikit resikonya ketimbang memijakan koi jadi untuk memilih bibit ikan koi yang berkualitas pertama kita harus memilih bibit ikan koi yang warnanya terang tidak pucat maupun kusam meskipun bibit ikan koi belum terlalu terlihat warnanya namun kita harus bisa membedakannya atau setengah meramalkannya mana nih bibit ikan koi yang kira-kira akan memunculkan warna atraktif nanti ketika telah dewasa kemudian sahabat kita juga harus memilih bibit-bibit ikan koi yang ukurannya seragam misalnya kita memilih bibit yang berumur 40 hari bibit tersebut haruslah berumur sama dan ukurannya pun harus sama biasanya sahabat meskipun umurnya sama bibit ikan koi ini ada yang tumbuh lebih cepat ataupun lebih lambat dari yang lainnya pemilihan bibit berukuran seragam ini nantinya akan mempermudah proses pemberian pakan karena tidak ada ikan koi yang makan lebih banyak dari teman-temannya selain warna dan keseragaman ukuran jangan lupa ya untuk memilih bibit-bibit ikan koi yang lincah dan terlihat sehat kalau gerakannya ketika kecil saja sudah tidak lincah bibit ikan ini berpotensi terkena penyakit apalagi kalau nafsu makannya pun terlihat kurang baik setelah pemilihan bibit nanti di perawatan ikan tersebut saja jadi tinggal untuk kasih makan dengan pakan yang bagus dan menjaga airnya tadi karena koi itu hidup di air segitika airnya tersebut ada kendala nanti pasti akan berpengaruh di koi kita dan juga kalau ada beberapa atau satu ekor koi kita yang sakit disitu ini juga akan berpengaruh di koi yang lain karena dia hidup dalam satu air satu kolam jadi harus pengamatan itu mutlak kita lakukan pengamatan kualitas airnya dan pengamatan kesehatan ikannya agar tidak terjadi kita lengah dalam pengamatan ikan sudah banyak sakit kita baru tahu nanti juga akan merugikan karena kadang koi itu dalam waktu yang sangat pendek juga bisa terjadi kematian yang sangat besar jadi tidak ada seminggu ikan sudah habis satu kolam itu juga bisa terjadi kalau kita lengah dalam pengamatan merawat dengan tekun setelah mendapatkan bibit berkualitas langkah selanjutnya adalah merawat atau membesarkan bibit ikan koi pilihan tersebut hal-hal yang paling penting dalam proses perawatan ikan koi adalah menjaga kualitas dan keteraturan pakan kualitas air serta kesehatan ikan koi sendiri bagaimana sih caranya nah sahabat agar ikan koi kita cepat besar dan selalu sehat kita harus memastikan mereka mendapat pakan yang bernutrisi kemudian dosis pemberian pakan tidak boleh terlalu sedikit maupun terlalu banyak pakan yang bernutrisi ini bisa didapat dari sumber pakan alami maupun buatan untuk pakan alami bisa diberi cacing sutra juga ulat ikan kecil yang dicincang udang kecil sayuran dan lain sebagainya ikan koi ini termasuk omnivora jadi tidak terlalu pemilih ya kalau mau memberi makanan pabrikan kita bisa memilih pelet ikan koi yang bagus namun harganya tentu lebih mahal dari pakan alami selain itu kualitas air kolam juga harus dijaga agar tidak mengundang banyak penyakit terutama ketika masih bibit karena ikan koi kecil sangat rawan terkena penyakit cara menjaga kualitas air ini dapat dilakukan dengan cara menambahkan airator filter dan saluran pembuangan air jangan lupa juga untuk menguras kolam secara berkala kalau pakan sudah bernutrisi dan teratur serta kualitas air sudah terjaga hal selanjutnya sahabat adalah memastikan ikan koi selalu sehat jadi cek kesehatan ikanmu setiap harinya jika ada yang terlihat kurang lincah atau kurang nafsu makan langsung di karantina saja agar penyakitnya tidak menular ke ikan koi lainnya yang ada dalam kolam yang sama bagaimana? mudah bukan? nah sudah mulai tertarik membudidayakan ikan koi sahabat? share pendapat menarik kalian di kolam komentar ya semoga informasi tadi bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan channel kami mari membangun channel suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share dan aktifkan tombol loncengnya sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati